ya pemirsa selamat sore ini contoh enceng gondok yang buat pakan ternak bisa untuk pakan unggas kambing dan sapi termasuk endok dan bebek ini ada yang pendek modelnya ada yang panjang seperti ini oke ini yang udah dipotong-potong ya kemudian kita siapkan airnya ini kemudian kita ambilkan SOC ini SOC yang sudah diaktifkan dengan gula ya ini bisa untuk 3-4 hari kemudian kita kasih air ini pemirsa boleh lihat ini enceng gondoknya untuk pakan endok 7 yang ini nanti yang lain sudah disiapkan kemudian 7 ekor itu kita ambilkan cuma segini 1 2 3 ini tidak ada setengah kilo jadi lebih irit sekali makannya sangat irit sekali ini ya nanti makannya seperti apa lahap atau tidak nanti pemeriksa boleh lihat Oke sekarang kita bawa ke kandang endok ini untuk yang indukan 6 ekor ini pemirsa boleh lihat nah ini ada 6 ekor ya jadi makannya seperti apa lahap atau tidak ini yang indukan 6 ekor kemudian ini yang anakannya ini yang anakan pemirsa boleh lihat makannya seperti apa padahal makannya cuma enceng gondok sama dedak jadi kalau enceng gondok 80% dedaknya 20% tapi kalau dikasih protein seperti apa setahu atau bisa pakai yang lain proteinnya itu bisa ditambahkan 10% untuk proteinnya ya ini makannya sangat lahap sekali ya di protein kalau bukan ambas tahu bisa pakai bungkil bungkil kelapa atau bungkil sawit boleh ini pemirsa boleh lihat makannya sangat lahap sekali ini yang anakan anakannya ya itu indukannya gede oke banget banget ini ini juga indukan sebelah sana juga ada lagi mungkin lagi makan lah itu juga ada itu bisa boleh lihat ya ini seperti apa endok-endok saya makan dengan makan limbah memanfaatkan limbah yang terbanyak di wilayah kita bisa debuk pisang bisa encing gondok kebetulan saya pakai encing gondok ya ini yang indukannya ya oke nanti saya lihatkan pakan yang dari debuk pisang yang sudah saya fermentasi kita keluar dulu dari kandang ini pakan yang kita fermentasi jadi ada tutupnya Hai tutupnya seperti ini klaim nanti kita buka klaimnya ya ini ada gas di dalamnya ini pakan nih dari debuk pisang sama ampas tahu debuk pisang kita cincang ditambah ampas tahu ya ini pakan yang kalau kita sibuk udah bisa potong-potong encing gondok bisa di fermentasi seperti ini kalau debuk pisang cukup 3 jam kalau encing gondok yang bagus 24 jam bisa disimpan sampai 2 bulan oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati